Intro Assalamualaikum teman teman semua gimana nih kabar kalian semoga kabarnya baik baik aja dan sehat selalu ya tentunya dan seperti biasa hari ini aku bakal share lagi untuk aktivitas aku di pagi hari nah untuk kegiatan aku disini aku mau lanjut masak aja sebelumnya seperti biasa ya bun yang kalian tau kalau pagi-pagi kegiatan aku tuh banyak karena harus prepare untuk jualan nah di video kali ini aku mau share kegiatan aku masak-masak aja nah disini aku juga mau siapin dulu untuk bahan-bahan yang aku pakai masak oh ya disini aku tuh punya tahu terus punya ayam sama sosis nah tadi mamaku juga ada beli ayam itu ukurannya setengah kilo aja udah aku bersihkan juga ya bun dan udah aku potong juga nah ini untuk tahunya ini tuh sebenarnya tahu yang harusnya aku masak kemarin ya bun cuman gak aku masak karena menurut aku udah terlalu banyak gitu ya bun menunya jadi untuk tahunya itu gak aku masak baru aku masak hari ini dan disini aku tuh emang keseringan masaknya itu satu dua atau tiga menu ya bun satu hari itu untuk sekali makan aja karena mamaku tuh tipe kalau orang yang kayak gitu kalau makan itu harus ada tiga menu gitu gak cukup kalau cuman satu menu aja dan ini aja aku udah masak sosis udah masak tahu sama ayam nanti mamaku kalau pulang dari kupas pisang itu bakal masak ikan lagi ya bun tapi ya mau gimana lagi ya bun itu udah jadi apa ya udah kebiasaan juga sih soalnya dari aku kecil waktu masih tinggal sama mamaku itu mamaku juga seperti itu dan aku juga udah terbiasa cuman karena aku udah menikah ketemu dengan suami yang apa ya yang gak terlalu minta yang macem-macem gitu ya bun yang penting udah ada sayur udah ada sambal atau udah ada lauknya ya udah cukup aja gitu gak perlu harus banyak-banyak menu nya gitu ya beda orang beda juga ya bun seleranya kalau untuk aku sih mana-mana aja ya bun kalau menu nya banyak ya biasa aja menu nya sedikit juga biasa aja gitu ya gak gimana-gimana gitu oh iya disini untuk tahunya tadi udah aku potong udah aku apa ya udah aku potong dadu juga sih kayaknya terus untuk sosisnya ini aku ambil cuman beberapa buah aja dan aku potong-potongnya juga oh iya mohon maaf juga ya kalau suara dubbing aku ini kayak serak-serak atau kayak gimana ya bun aku aja yang dengernya itu emang kayak gimana gitu karena posisinya ini aku baru bangun dan aku dubbingnya itu di pagi hari terus lanjut ya bun disini aku juga mau merapikan sedikit untuk belanjaan mamaku yang tadi pagi dan mau merapikan sedikit juga sih untuk stok-stok tepungnya yang ada di bawah meja tv ya kalau yang di bawah meja tv ini itu rapinya segini aja ya bun gak bisa yang rapi-rapi banget soalnya kalau mau dirapiin banget itu gak tau ya bun mau disimpan dimana lagi sementara space yang kosong itu yang bisa buat simpan-simpan itu yang ada di bawah meja tv aja oke lanjut lagi disini aku tuh mau nyapu soalnya tadi itu kotor banget aku habis potong-potongin kol pokoknya setiap kali aku potongin kol pasti lantainya itu kotor jadi aku mau sapu dulu nah untuk tahunya disini aku gorengnya gak sampai yang kering-kering banget karena rencananya nanti itu bakal aku sambal nah rencana awalnya aku tuh mau gabungin gitu ya bun tahu sama si ayamnya cuman aku pikir-pikir kayaknya gak enak gitu ya bun padahal belum aku coba udah pikirannya tuh gak enak aja gitu jadi akhirnya untuk tahu dan ayamnya itu bakal aku pisah gitu nah ini untuk ayamnya gak aku rempah gak aku tambahin apa-apa langsung aja aku goreng dan ini aku gorengnya juga gak terlalu lama ya bun sekedar ayamnya juicy aja lembek pokoknya sebisanya aku suwir gitu karena nanti bakal aku suwir untuk ayamnya oke lanjut lagi disini aku tuh mau masak sayur ini tuh sayur bening ya bun jadi isiannya itu ada bayam terus ada kangkung juga biasanya cuman disini gak ada kangkungnya yang ada itu hanya kacang panjang labu siam jagung sama ada terong nah untuk kemanginya itu gak aku pakai karena anak aku tuh gak suka ya bun sayur bening dicampur dengan kemangi dan kalau aku lihat-lihat kalau orang-orang disini tuh emang lebih suka bening dicampur dengan kemangi ya bun kalau di tempat aku tuh gak dicampur apa-apa gitu kalau kangkung ya kangkung aja gitu di bening kalau apa ya sayur bayam ya sayur bayam gitu gak dicampur-campur kayak disini terus lanjut lagi tadi untuk ayam udah selesai aku goreng itu udah juicy banget ya bun udah bisa aku suwir-suwir terus lanjut aku mau goreng sosis untuk sosisnya untuk tiket kematangannya juga udah pasti ya menurutku karena aku tuh kalau goreng pasti selalu ngembang dan meledak dan alhamdulillah untuk sosis yang aku goreng tadi tuh gak meledak ya bun karena udah aku potong-potongin dan di tungku sebelah ini langsung aja aku mau masak sayur beningnya karena mamaku juga udah panasin untuk air jadi aku langsung masukin aja untuk bawang merah, bawang putih terus aku masukin deh yang keras-keras kayak jagung, labu itu aku masukin duluan baru aku masukin untuk sayur bayamnya oh ya tadi tuh kayak ada apinya karena di bawah kompor itu ada minyak yang tumpat pas kena air dia jadi langsung besar gitu ya bun apinya nah lanjut lagi di tungku sebelahnya aku tuh mau masak dulu untuk sambalnya nah untuk sambal itu nanti bakal aku bagi dua ya bun terus untuk ayamnya disini langsung aja aku suwir-suwir jadi aku suirnya itu yang gede-gede aja soalnya posisinya ayam itu kan panas ya bun baru aja keangkat jadi untuk suirannya itu gak bisa yang halus-halus gitu dan seperti yang aku bilang tadi kalau aku tuh udah masak tahu terus udah masak ayam dan masak sosis mamaku tuh pasti nanti bakal masak ikan ya bun buktinya tadi kalian bisa lihat ya ada ikan yang bakal mamaku masak ya pokoknya kalau satu hari itu dihitung-hitung bisa 4 atau 3 menu gitu ya bun untuk satu hari nah lanjut disini untuk bumbunya tadi aku masukin semua ya soalnya pas aku videoin bumbunya itu ketuangnya cuma setengah nah ini udah aku masukin semua terus aku masak aja aku bumbuin terus nanti aku bagi dua deh aku pisahin yang untuk tahu terus untuk ayam juga aku pisahin jadi kayak gini aku tinggal campur-campur aja tapi gak aku satuin ya bun tadi rencananya aku mau satuin cuman aku pikir-pikir kayaknya gak enak gitu ya bun jadi untuk ayamnya aku suwir terus untuk tahunya ini aku sambal seperti ini tapi dengan bumbu yang sama ya kalau kayak gini jatuhnya kayak ribet ya bun dengan bumbu yang sama ya kenapa gak digabungin aja gitu tapi gak tau kenapa ya posisinya pas masak ini aku tuh pengennya dipisahin aja untuk tahu-tahu terus untuk ayam ya ayam dan terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir gak kerasa aja nih udah di penghujung video kalian menemani aku dan untuk sekarang-sekarang aku usahain banget nih bun untuk upload setiap hari makanya aku tuh kayak kejar jam tayang padahal stok video aku tuh masih ada ya kalau begitu sekian dulu ya teman-teman wassalamualaikum sampai jumpa di video aku selanjutnya